Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu Allah SWT di segera termuntaha atau langit ketujuh dalam satu malam saja. Rasulullah sekaligus menerima perintah wajib lima waktu setiap hari. Pada tahun ini umat Islam masih memperingati Isra Mi'raj di tengah pandemi COVID-19. Pada 27 rajab yang bertepatan dengan 28 Februari 2022 seperti yang dilaksanakan di kawasan Kuba Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau Habib Basirih Banjarmasin. Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsi pimpinan majelis Siro Mustafa Jakarta yang hadir pada kegiatan ini mengatakan peringatan Isra Mi'raj bisa dimaknai dengan mengambil hikmah yang ada di dalamnya termasuk di tengah pandemi COVID-19. Apapun yang terjadi pada bangsa ini maka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat menjadi solusi agar negeri manapun di dunia ini mendapatkan rahmat Allah. Peringatan Isra Mi'raj dengan memi'raskan diri daripada keburukan kepada kebaikan. Kemudian peringatan Isra dan Mi'raj dimaknai dengan semakin semangat dalam beribadah serta semakin rajin melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ia mengingatkan siapapun lakukan karena Allah dan mengharap pahala kepada Allah maka hidup bahagia dunia dan akhirat. Bahkan apapun yang dilakukan segala amal sesuatu kerjakan dengan keikhlasan. Yang bisa kita memaknai dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya walaupun di tengah pandemi. Apapun keadaan negeri, apapun yang terjadi pada bangsa ini maka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah solusi agar negeri manapun di dunia ini mendapatkan rahmat Allah menjadikan diri mereka semua dalam menyambung dan menyambut Isra Mi'raj itu memaknai untuk memi'rajkan diri mereka dari dhulumat ilan muh. Ya daripada keburukan kepada kebaikan, memaknai daripada sebuah Isra Mi'raj adalah dengan tafagguh fiddin, semakin semangat dalam ibadah, semakin mahabbah kepada Nabi Muhammad, semakin telaten lagi di dalam melaksanakan semua perintah Allah menjauhkan alam Allah. Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Habsi menambahkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebuah ritual ibadah solat. Dengan beribadah maka seorang hamba langsung bisa berinteraksi dengan Tuhannya.